Oke lanjut kamu ya? Set! Abrakadabraaaat Berarti apa? Turut apa der? Tadah Karena ini Terakhir aku harus milih Mendingan trut aja Aku milih kesempatan terakhir aku milih trut aja sih Oke yaudah Yang susah ya Anjas Lebih setuju Lebih suka sama siapa? Kiara Liotta Abu Siwa Aduh Dikit aja kayak pertanyaan sesuai Sesuai juga deh Kan gampang kan Cuma tinggal milih doang Lebih suka sama yang mana Bukan apa sih Nanti kayak mereka ngomongnya Yaudah yaudah gini deh Mana yang buat temenan, pacaran, nikah Untung bukan ada yang di kill loh Bener-bener cuma baik loh Aku masih temenan, pacaran, nikah Oke Dan ada tiga itu Urutin deh Yang cocok jadi temen aja Siapa? Ini cuma game ya Temen-temennya Semuanya cuma game ini Tapi kan harus jujur Iya Oke Oke Sabar ya Haris Iya aku sabar nih Aku pilih nih Iya Pilih deh pilih Temenan Temenan Ziva Oke Pacaran Leodra Nikah Tiara Wow Berarti yang pengen dinikahin dan diseriusin Tiara guys Aduh Sebenarnya Grealish ngapainnya napan-napan ya Ya Allah Nanti ya Nanti dulu ya Ntar dulu ya nak Nanti dulu ya Oke Iya jadi itulah Tapi itu cuma game loh Iya Tapi kan jujur Ya tapi gak ada yang tau kan Dari hati kan Gak ada yang tau nanti ke depannya Gak ada yang tau nanti ke depannya Gak ada yang tau ya Gak ada yang tau ya Gak ada yang tau tapi harapan itu ya Gak ada yang tau ya Nanti dia Udah 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 jangan sedih Jangan sedih Udah Udah sedih ya Gak bisa deketin tiga-tiga aja nih Bener lagi Semoga kalian gak nonton Semoga pada nonton ya Aduh ya Allah Oke ini nanti judulnya apaan coba ngakak bareng Yona isinya ketawa nggak bisa itu ke arah sana berarti kamu lagi nggak bisa lah masa diri aku aku nanya sama diri aku sendiri ini masih miring loh berjadinya setengah-setengah ya Allah nah kamu dari-nya kamu nggak nyuruh dari yang baik gitu kayak apa kayak gitu foto selfie kirim nggak salah satu gebetan jadi orang tahu siapa gebetan nggak ada gebetan ya Oh ya udah kalau nggak mau ngaku kirim ke cewek yang ada kamu DM yang di DM kamu yang terakhir oke yang di DM aku yang terakhir ya iya tapi selain aku loh ya nggak lah yang terakhir doang kita promo berarti yang terakhir chatting yang di DM jangan langsung dihapus deh Tuh kan ada Dinda di sini nggak tahu itu siapa wah ini orang nggak tahu nggak boleh udah Hafifah Rifda deh itu ya ya Hafifah deh nanya apa tuh tuh fluid bukan sih sekarang nggak pernah dibalas tuh jarum banget kamu tapi muka kamu sendiri tapi muka terjelek hah jangan nih sok-sok cakep dong terus kirim terus bilang hai gitu ya hahaha tuh terus bilang hai oke tunggu sampai dia bales ya tuh guys guys tuh hai oke emang udah biasa ya gitu santai biasa kirim foto ya hahaha udah tinggal sumpah dia udah punya pacar lo iya kan cuma ini random tadi siapa yang kelihatan mata nggak ada maksud apa padahal catnya belum dibalas lagi udah nanya fluid bukan sih iya jahat ya sorry ya Hafifah balesnya diatasnya lagi cuma balesnya cuma WKW doang lagi eh aku kalau ada cowok bales kayak gitu ya kan temen tapi kamu bales aku gitu juga emang enggak kan enggak sih padahal oh oke lanjut ya oh Rizky yuk lanjut kenapa lagi Rizky enggak apa-apa udah enggak aku mau baca kenapa curiga enggak ada enggak enggak bisa kita harus fair berarti kembali ke tutup enggak kembali eh ada satu hal yang Haris pernah tau ya kalau baby team semua udah pernah tau setiap kali aku ditantang main game sama temen-temen aku selalu aku yang lebih banyak hoki dibandingkan mereka kok gitu sih enggak ngerti kayak kemarin aku ditantang game sama Aurel dia yang banyak malah makan ini makan itu yang aneh-aneh aku menang terus dadunya terus aku ditantang main sama Fero kalo yang kalah diceburi-ceburiin air aku menang terus cuma sekali doang kena air putih dia yang kena segala macem wah aneh makanya kamu salah ngajikan aku main aneh oke sekarang pilih trut Arden alah berarti harus trut lagi dong ya iya kembali ke trut 3 kali gitu ya oke hmm oke oke pilih Rizky Bilar Adi Sky Risesya masa suruh pilih sih tiga-tiganya lu janjur masa suruh pilih sih makanya jangan sampe kalah mas ya Allah pilihnya apa nih berdasarkan the best brother iya iya yang biasa sampe yang at least yang paling gak terlalu oke mungkin karena karena ini jujur loh ini jawaban jujur dari hati loh yang nonton dengerin tuh ya jujur karena aku dari awal duluan kenal sama Bilar terus aku sempet tinggal berdua sama Bilar sempet tinggal sama Bilar terus sampe dua kali loh dua kali? aku sampe dua kali tinggal sama Bilar oke oke dan ya mungkin Bilar yang tau cerita aku dari awal aku di Jakarta kayak gimana dan dia juga yang tau aku juga yang tau mungkin cerita dia sedikit banyaknya gitu loh Bilar sih yang the best best oke yang kedua? best Bilar yang kedua Riza sih aku duluan kenal sama Riza dan sebenernya Adi bahkan aku kenal dari Riza jadi kayak kita bertiga waktu itu Riza ngomong eh ada temen gua nih yang mau ngajakin foto foto-foto bareng itu tuh Adi nah jadi kayak aku sama Bilar waktu itu ikut jadi kayak kita bertiga yaudah akhirnya si Adi jadi temen kita oke Rizky Riza terakhir baru Adi baru Adi dan dari situlah hasil gua tuh Adi enggak dari situlah enggak semuanya baik sumpah oh iya 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 adi baik Riza baik cuma yang paling pertama kenal dulu iya oke mungkin ya yang lebih banyak tau story Bilar berarti kamu paling banyak curhat sama yang Bilar Bilar sih hampir semua ya Bilar juga gitu iya karena ya kita udah tinggal bareng berapa kali iya sih kita tinggal bareng lama udah tau semuanya ya iya orang tipe ceweknya semua sama iya aku nangis dia tau iya dia nangis aku tau kita tau kita saling tau bagus kalian aku disakitin aku disakitin dia tau dia disakitin aku tau kirain kamu disakitin dia disakitin barengan banget disakitinnya tapi sumpah kita tuh pas mau ngedate bareng nih misal aku punya pacar dia punya pacar pasti gak bakalan jadi pasti tiba-tiba aku ada masalah dia ada masalah selalu gitu ya gak tau kenapa berarti emang kalian gak ditakdirkan buat ngedate bareng gak pernah bisa gak pernah bahkan iya bener-bener oke terima kasih untuk kejujurannya Haris Pirza aduh jujur banget silahkan gak sih ini curang sih gak bisa ini pasti kamu jampi-jampi kan tadi kan enggak karena aku udah bilang aku gak boong ini udah saksi keberapa gak tau deh kalo yang nonton vlog formal ini kamu jampi-jampi sih ya Allah ini menampang dari minyak kamu kan enggak iya udah sekarang trut deh trut jadi sebenernya niatnya jahat pengen membongkar semua trutnya aku tapi malah dia yang membongkar semua oke kamu baru kena 2 kali loh trut ya oke siap gak iya siap deh oke semua pertanyaan kamu udah inget serem-serem gak semuanya disuruh pilih gini itu kan itu biasanya orang paling susah iya sih sebutin tiga artis cewek yang pernah kamu DM tapi gak dibales artis cewek yang pernah kamu DM tapi gak dibales oke yang pernah aku DM tapi gak dibales jujur banget nih satu bevita pierce oh DM dan yang bakal tuh ngecat apa emang aku dari dulu ngeflank sama dia lah oh iya tapi aku udah kenapa dia sih sebenernya tapi gak dibales tapi gak dibales oke kasih iya kendal jenner kendal jenner itu sih kamu berharap dibales agak ketinggian ya kalau kendal jenner ya gak ada yang tau aku bales sama kendal kendal tipe suami deman kamu seperti apa gak dibales aku ingin memantaskan diri kok harusnya dibales aku kesana langsung aku lamar kendal saat itu juga saat itu juga wah wah hari kendal tunggu aku ya gak aku tetapi lo dimana kamu sih udah dibalik kendal enggal lah udah lo jauh baru aja sebedesik yang lalu kayaknya beda oke yang ketiga yang ketiga Suzy Suzy Miss A mana Suzy Suzy Korea iya Suzy Miss A mantannya Lee Minho oh iya iya oh kamu suka korea juga ternyata aku iya random ya random kan berarti kamu suka yang blasteran iya suka yang bule banget iya suka yang korea juga iya iya kan gak ada yang tau kan tipe aku kayak gimana bener-bener random orang ini tapi emang enggak tapi emang sebenernya kalo misalnya dibilang tipe aku lebih ke Asia Asia apa nih Asia Pasifik Asia yang kayak lebih ke korea oh gitu Chinese gitu oh iya iya kalau gak ke yang half enggak yang bule banget kecuali kendal iya kendal tuh mukanya gak terlalu bule sih oh iya iya enggak sih karena mereka ada darah-darah setengah setengah oke silahkan oke aku ya oke kok astoh lo boleh sang aja dicurangin lo muternya nanti sang aja dilembutin lo oke gak bisa enggak kan udah gue gak curang kan iya deh der berarti kan Natasha Wilon ya apa nih dernya kan babs enggak lah belum der emang iya aku baru kena 2 kali ya kamu masih kena 2 kali oh gitu tapi curiga kok kalau terut takut aja bales dendam gimana dong yaudah deh terut aja deh Natasha Wilon apa takut nih sebutin tiga cowok yang pernah kamu deket tapi gak pernah dipublish ini aku gak pengen boong sih mungkin dulu banget kali ya sebelum aku pacaran sama Steven kali ya oke dulu banget aku pernah deket sama ada salah satu pemain gitu yaudah oke apparently jipes yaudah yaudah yaudah